Hai itu opong Oh langyu ini pulang yuk ayo kan beda kok kok main sama sini wak temen wak pulang ya wak selamat pagi siang sore malam buat yang nonton video di satu sakti semoga kalian sehat semua amin oke temen temen hari ini kabar kurang enak ya untuk keluarga sakti untuk satwa sakti untuk si wawo karena wawo habis ditangkep sama orang temen temen jadi beberapa hari ini setelah syuting dari net tv dan trans 7 si otan wawo itu kelakuannya makin kacau makin kacau temen temen mungkin temen temen udah ngeliat ya di video video sebelumnya kalau wawo itu ngejar anak anak nah itu sekedar main temen temen nah karena kebiasaan seperti itu jadi tiap ada orang lewat depan negang rumah gue entah dia jalan kaki atau dia naik motor itu pasti diikutin sama dia bahkan ditempel ke kepala sampai dipatok-patok temen temen bahkan kemarin pas solat jumat itu dia sempet masuk ke musola luar biasa burung gagak ngejarin manusia solat jumat enggak temen temen jadi pas gue berangkat solat jumat itu wah si wawo itu wantuh matok-matokin orang yang mau masuk ke musola sebenernya sih ngajak main ngajak main karena dia mungkin kesepian ya orang-orang kan kumpulnya ketika solat jumat orang-orang kumpulnya di musola atau masjid temen temen nah si wawo tuh ikut kesana dan dia ngajak pencanda orang-orang dan akhirnya gue mau ke musola terus ketemu tuh dia di depan pintu musola terus gue arahin dia untuk ke rada menjauh dari musola temen temen alhamdulillah mau dia jadi kita berdua akhirnya duduk bareng di dekat musola dengerin khutbah pas waktu komat udah tuh komat gue masuk ke musola si wawo gue bilang kan jangan ikut masuk akhirnya dia diem disitu pas udah mulai sholat dia ternyata masuk ke musola dan akhirnya matok-matokin orang yaudahlah kacau karena tinggal lakunya udah gak sebenernya sih wajar-wajar aja karena biasanya dia seperti itu cuma karena kan lagi sholat lagi ibadah ya baiknya si wawo dikandangin temen temen nah awalnya itu mikir niatnya dikandangin tiap hari jumat aja tiap orang-orang pas mau sholat jumat tapi kemarin wawo ditangkap sama orang itu lumayan jauh dari blok gue ya blok rumah sini kalau blok rumah gue kan blok P ya dia ke blok M temen temen ke blok M mainnya sampai sana blok M pura ya bukan blok M Jakarta mainnya sampai sana dan banyak yang ngasih tau ngasih info burung lo ada di blok M nih ada yang nelpon ada yang chatting ngasih tau kalau burungnya ada di blok M terus beberapa menit kemudian eh sorry nih gue kasih liat dulu nih foto-fotonya nih yang di blok M ya yang dikandangin temen gue kayak gini nih dia main sama anak-anak kecil nah terus beberapa menit kemudian dapet kabar lagi kalau burung gue ditangkep sama orang dan akhirnya gue langsung kesana ya eh jalan lah kesana yaudah akhirnya gue videoin kasihan banget dia dikandangin mana kandangnya gitu kurang layak lah ya kurang layak untuk si Wowo yaudah akhirnya gue ajak ngobrol yang nangkepnya dan gue bilang gue ambil ya burung ini ya yaudah katanya ambil dan seandainya kalau misalkan ada yang nangkep terus minta tebusan atau minta uang ganti untuk nangkepnya gue sih gak pernah mau ya kalaupun gue pengen ngasih uang ya gue kasih uang aja bukan berarti tebusan temen-temen kalau misalkan ada yang minta tebusan ya gue bilang yaudah pelihara aja kalau mau kalau minta tebusan gak bisa tapi kalau mau pelihara pelihara aja terus lah mau pelihara mau jual karena dalam diri gue kalau misalnya kita udah ngelepasin burung berarti kita udah siap untuk kehilangan temen-temen ya itu resiko main free fly ya udah resiko entah itu ditangkep orang ditembak orang tapi kalau ditembak mungkin bisa dilaporkan ya kalau ditangkep dijual ya itu no problem no problem lah namanya juga burung kita sudah rela untuk melepaskan dia untuk ngerbangin dia berarti kita sudah siap untuk kehilangan kecuali burung itu di dalam kandang ya nah sekarang loh loh kasian banget nih temen-temen dia ada di kandang ukuran berapa ya kandangnya ukuran 80 cm ya ya sepertinya kurang ini ukurannya kenapa jadi nanti harusnya dibikin tinggi terus rada sedikit panjang juga lebar lah temen-temen kali aja ada yang mau endorse mau endorse kandang silahkan DM Instagram satu sakti seperti itu temen-temen ya beginilah kalau di kandang karena dia keseringan dilepasin temen-temen kalau dilepasin dia bisa terbang kemana-mana kalau di kandangin kalian lihat deh kasian kan bisa sama gue juga kayak gak tega gitu kan dia kayak gak jelas tinggal lakunya tuh terus kalau di kandang lebih sering matok-matokin ini matok-matokin apa sih namanya matok-matokin angklet temen-temen nah mungkin nanti bakal gue bawa main keluar aja temen-temen karena kalau disini sih udah parah ya banyak yang ngerasa risih dengan kelakuan siwawo ini temen-temen ya memang ada beberapa yang memaklumi karena ini namanya juga binatang gitu loh tapi ada beberapa yang emang gak ngerti gitu cuma kalau di jalan memang dia membahayakan temen-temen bahaya sih bahaya banget bahkan gue sering ngeliat wawo itu orang berlawanan arah berlawanan arah orangnya dari sini saya naik motor wawonya dari sini bus gitu kacau deh pokoknya kayak sengaja ngeledek banget dan itu resiko untuk kecelakaan tinggi banget temen-temen untuk orang yang kagetan ya kalau orang yang santai sebenarnya yaudah gak akan kenapa-napa tapi kalau orang untuk orang yang kagetan itu bahaya banget temen-temen bahaya banget dan gue mungkin minta maaf untuk orang-orang yang merasa risih atas kelakuan wawo beberapa hari ini ya gue minta maaf ya wawo sekarang sudah dikandangin ya mungkin kalau keluar lebih dipantau sih dikeluarin terus beberapa menit kemudian kita masukin kembali ke dalam kandang temen-temen biar aman ya oh iya mau ngenalin nih kandang wawo yang baru kandang buat bawa dia ya box ff sebentar temen-temen eh berat banget eh sebentar ini ada panjang kok berat banget ya nah ini box barunya sih wawo temen-temen oh ada cat food ada cat food nah ini temen-temen wah ini ya box ff barunya wawo tuh ada ventilasi udaranya nih lubang-lubangnya tapi di belakangnya gak ada pintu ya pintunya cuma di depan aja tuh biar kuat temen-temen terus ada gagang untuk megangnya nih ih mantul lah wah berat juga tuh box ff untuk wawo karena kalau pakai pad carrier yang kayak di konten pas waktu gue freefly wawo itu takutnya parunya kegesek temen-temen jadi takut berdarah ya nanti bisa berakibat fatal bisa infeksi dan kasihan untuk si wawonya oke nah ini wawo beda banget ya kalau wawo di kandang sama wawo dilepasi temen-temen di ff ya kalau di kandang itu nafsu makannya itu rada berkurang temen-temen ya gak ngerti lah mungkin kebiasaan terbang ya kalau terbang yaudah sesuka dia mau makan makan tinggal pulang habis itu main cuma emang kacau banget sih parunya itu sakit temen-temen berbeda dengan si master Tanjiro yang dulu ya kalau master Tanjiro itu parunya kecil masih no problem lah masih gak terlalu bahaya untuk orang cuma emang kalau ke mata ya sama-sama bahaya ya gue ngasih saran untuk orang-orang yang mungkin di sekitar rumahnya ada burung gagak ya jawabkan mata kalian dari burung gagak karena burung gagak selalu ngincar yang gerak-gerak gini temen-temen itu kan gerak tuh biasanya dipatok tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada kasus disini dan jangan sampai ya jangan sampai aduh aduh ngacau ya begitulah oh iya gue minta saran ke kalian mungkin ada yang tau kandang ideal ideal untuk burung gagak ya minimal minimalnya nih idealnya itu ukuran berapa kali berapa sih kalau untuk yang gede banget sih pasti mau maksudnya idealnya ideal minimal ukuran ya entah itu 1 meter atau 1 meter 20 terus tingginya berapa silahkan kasih saran di kolom komentar karena gue takut ketika gue udah bikin kandang atau mesen kandang tiba-tiba itu kandangnya kurang cocok buat dia dan dia susah untuk terbang-terbang gue sih pengen yang kandang yang apa kandang yang bikin dia bisa bolak-balik terbang-terbangan kayak gitu teman-teman kayak gini ya kalau kayak gini kan gak bisa ngepakin sayap paling gini-gini doang bisanya kasihan karena dia butuh olahraga tapi disini untuk sementara gue taruh kandang ini teman-teman dan mungkin sehari di kandang sehari dilepas dimainin kalau enggak pagi kayak dulu pagi dilepas jam 7 pagi jam 11 suruh pulang masuk kandang gitu oke mungkin cukup itu aja teman-teman thank you buat yang udah nonton video di satu sakti semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yuk sharing bareng di kolom komentar thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati